Bapak Ibu senang sekali berjumpa dengan Anda Kita kembali melalui melakukan ibadah secara live streaming pada hari ini Nah tema yang akan kita kupas hari ini adalah Cara membedakan tanda heran dan mujijat dari Tuhan atau dari setan Sebelum kita masuk firman Tuhan Kita akan berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin dan membuka hati dan pikiran kita Kita berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Hari ini kembali kami mengadakan ibadah secara live streaming Untuk mencangkau saudara-saudari kami Jemaat-jemaat kami, Jesus Christ Community Maupun seluruh umat kerisan dimanapun mereka berada Kemudahan membuat akses internet melalui link Youtube Akan membantu kami untuk memahami kebenaran firmanmu Karena itu sebelum kami mendengarkan firmanmu Kami rindu Tuhan sendiri yang berotoritas mengambil alih seluruh rangkaian ibadah Engkau pimpin kami, buka hati kami, telinga, mata, rohani, mata, batin kami Agar kebenaran yang disampaikan pada saat ini Bisa kami tangkap dengan baik Sehingga kami bisa membedakan tentang mujijat dari Tuhan Ataukah dari setan Siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firmanmu Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Tema pengajaran Cara membedakan tanda heran dan mujijat Dari Tuhan atau dari setan Kita sudah belajar di sesi yang pertama Hari ini kita akan belajar di sesi yang kedua Karena tema ini terdiri dari tiga sesi Awalnya saya ingin membuat satu sesi selesai Tapi begitu saya menggali materi ini Semakin digali semakin banyak kebenaran-kebenaran yang muncul Akhirnya sampai tiga episode Tiga mini seri Tujuan dari pelajaran ini Atau tujuan dari tema mini seri ini ada dua Sepertinya sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu Yang pertama adalah Untuk mencerdaskan pendengar Agar tidak tertipu dan dimanipulasi oleh orang-orang tertentu Ketika seseorang punya kemampuan Supranatura Melakukan tanda heran Melakukan mujijat Nah kuasa tersebut bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik Mencari kemuliaan Mencari keuntungan pribadi Karena itu tidak sedikit Para dukun Para paranormal Memasang tarif ketika mau berkonsultasi Ketika ingin mendapatkan sesuatu dari mereka Sampai puluhan juta Belakangan Ada satu Siaran Atau satu Pesulap Yang membongkar Trik-trik sulap Tapi trik sulap itu dilakukan Atas nama agama oleh tokoh agama tertentu Melakukan pengobatan-pengobatan Dan tarifnya itu sampai puluhan juta Diperlihatkan ada kuitansi Sepuluh juta Ada dua puluh juta Padahal itu trik sulap Sehingga orang-orang yang datang kepadanya Karena menerima kuasa melalui Tanda-tanda yang unik itu melalui trik sulap Mereka rela antri dan rela bayar mahal Nah itulah untuk mencegah Tindakan-tindakan muknum tertentu Supaya Anda tahu Ini dari Tuhan atau dari setan Lalu yang kedua Untuk menghindari umat Kristen Dari manipulasi penyesatan yang dilakukan oleh iblis Penyesatan tidak akan bisa banyak bekerja Kalau tidak diserta dengan tanda heran dan mujijat Karena itulah iblis tahu Maka iblis akan melipat gandangkan kuasa-kuasanya Agar manipulasi penyesatan itu berjalan Sesuai dengan yang diharapkan oleh iblis Hari ini Kita akan membuka tabir dunia roh di sesi yang kedua Cara membedakan tanda heran mujijat Dari Tuhan atau dari setan Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua Sebelum kita membahas secara mendalam di sesi yang kedua Kita akan lihat dulu garis besar yang akan saya berikan di sesi yang kedua Di materi ini Yang pertama adalah Mujijat iblis melalui nabi palsu Dan yang kedua Mujijat harus disertai dengan kebenaran Artinya jika ada mujijat yang terjadi di luar kebenaran Belum tentu dari Tuhan Kita akan lihat sedikit resume pelajaran sesi yang pertama Yang namanya khutbah berseri Saya biasa selalu mengulang sedikit bagian awal dari sesi sebelumnya Agar tersambung kembali Terkoneksi kembali Karena satu minggu berlalu Ada kemungkinan Bapak ibu yang sudah mengikuti sesi yang pertama Lupa Apa yang dibahas di sesi yang pertama Jadi inti sarinya Supaya kita bisa nangkap kembali di sesi yang pertama Pada sesi yang pertama Saya sudah kupas yang namanya tanda mujijat Saya bahas dari sudut non-Kristen dan sudut Kristen Nah di sudut non-Kristen Ada praktek ilmu perdukunan Ilmu-ilmu hitam Jelas itu kuasa itu bukan dari Tuhan Demikian pula Agama-agama non-Kristen Semua agama apakah itu Islam, Hindu, Buddha, Konghucu Ada tanda mujijat terjadi di agama-agama itu Tapi satu hal yang jelas Tanda mujijat yang terjadi Bukan dari Tuhan Yesus Kristus Karena itu Tidak mungkin Tuhan Yesus bekerja di agama lain Kemudian internal Kristen Yang akan kita perdalam Yang akan kita kupas lebih tajam hari ini Ini adalah di internal Kristen Ketika suatu ajaran gereja Menyimpang dari Alkitab Tidak sesuai dengan Alkitab Mungkinkah mujijat itu terjadi? Nah ini unik juga nih Ajarannya keliru Tapi terjadi mujijat Mungkinkah itu? Nah kalau mungkin Apakah mujijat itu dari Tuhan Atau dari setan? Karena pada prinsipnya Yang namanya mujijat itu sumbernya itu ada dua Mujijat bersumber dari Tuhan Dan mujijat bersumber dari setan Pada sesi yang pertama Saya sudah jelaskan Yang namanya roh itu ada empat Ala, malaikat, iblis, dan manusia Tiga roh ini tidak memiliki jasmani Yang memiliki jasmani adalah manusia Di dalam diri manusia Ada tubuh, ada jiwa, ada roh Tubuh ini Yang kasat mata, yang kelihatan Adalah untuk menampung yang tidak kelihatan Jiwa dan roh Nah kemudian ketika melakukan tanda heran dan mujijat Manusia dengan kekuatannya sendiri Tidak mungkin bisa lakukan tanda heran dan mujijat Harus bedakan antara tanda heran mujijat Dengan trik-trik sulap Kalau trik sulap kelihatan menakjubkan Kelihatan luar biasa Tapi yang namanya sulap bisa dijelaskan Dengan ilmu-ilmu yang ada di dunia Itu adalah gabungan dari berbagai macam disiplin ilmu Ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu antropologi Kemudian ilmu psikologis Dan macam-macam gabungan ilmu Sedangkan tanda mujijat Bukan mengandalkan disiplin ilmu Tapi ada satu kekuatan roh yang bekerja Di balik tanda mujijat itu Karena itu tanda mujijat adalah Sesuatu yang bersifat supranatural Yang tidak natural Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan Dengan ilmu pengetahuan Yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia Ketika berbicara tentang mujijat Maka kita harus mengerti sumber mujijat itu dari mana Kalau kita tidak menemukan sumber mujijat Kita tidak akan tahu ini mujijat dari Tuhan Ataukah mujijat itu dari setan Karena jika kita melihat hasilnya Maka kita akan terkecoh Kita akan berpikir semua tanda mujijat itu dari Tuhan Padahal tidak demikian Sumber mujijat itu hanya ada dua Dari Allah atau setan Dan masing-masing sumber itu akan memakai media Kalau Tuhan itu pasti utusan Tuhan Yang kita sebut dengan rasul-rasul Nabi-nabi Pengikut-pengikut Tuhan Sedangkan dari iblis akan melalui Tukang-tukang sihir Dukun-dukun Fudu Paranormal dan lain sebagainya Tapi hasilnya bisa saja terjadi Persis seperti yang dilakukan oleh Allah Pada sesi yang pertama saya sudah kupas Musa mengubah tongkat menjadi ular Tukang-tukang sihir Firaun pun mengubah tongkat menjadi ular Air diubah Musa menjadi darah Tukang sihir pun mengubah air menjadi darah Dan mereka melakukan penciptaan Kata-kata bermunculan Meliputi seluruh tanah Mesir Bapak-Ibu Nah di bagian yang kedua Atau di sesi yang kedua ini Akan dikupas Jika sebuah gereja Ajarannya telah menyimpang dari Alkitab Apakah bisa terjadi tanda dan mujijat Yang kedua Jika seorang hamba Tuhan Hidupnya tidak benar Tidak kudus Apakah bisa terjadi tanda mujijat Ini yang paling penting Untuk kira kupas Supaya kita tidak terjoba Nah mujijat tanpa kebenaran Mungkinkah terjadi Kita seringkali mendengar tentang Kebenaran, kebenaran, dan kebenaran Tapi apakah kebenaran itu Apakah yang dimaksud dengan kebenaran Tuhan Yesus menjelaskan makna kebenaran itu Melalui Yohanes 17 ayat 17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Ternyata yang dimaksudkan kebenaran itu adalah Firman Tuhan Artinya Sebuah mujijat tidak akan bisa terjadi Kalau itu dari Allah Oke Kalau tidak ada tanda mujijat Kalau tidak taat dalam kebenaran Artinya Di luar kebenaran Mujijat yang terjadi patut ditanda tanyai Betulkah itu dari Tuhan? Karena Antara Tuhan dengan kebenaran adalah Kesatuan yang tidak terpisahkan Maka Mujijat tanpa kebenaran Artinya Suatu agama Suatu gereja Ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan Apakah mujijat bisa terjadi Dari Allah Atau Apakah mujijat dari Allah akan dilakukan Ketika suatu ajaran berbeda Sedangkan Allah dan kebenaran firmannya adalah Kesatuan yang tidak terpisahkan Dengan kata lain Tuhan dengan firman adalah Satu kesatuan Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes Di dalam Yohanes 1-1 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Firman itu adalah Allah Maksudnya adalah Perkatan Tuhan dengan Tuhan adalah Kesatuan yang tidak terpisahkan Karena firman itu sendiri aktif Firman itu mewakili Allah Bapak Ibu yang saya kasihi Dimana ada firman Tuhan Disitu Tuhan ada Dimana agama mengajarkan firman Tuhan Dimana rumah ibadat mengajarkan firman Tuhan Maka Tuhan ada disana Tapi ketika firman Tuhan tidak diajarkan disana Maka Tuhan juga tidak ada disana Dengan kata lain Jika masih terjadi tanda mujijat Berarti bukan dari Allah Karena itu mujijat bisa terjadi semua agama Maupun yang tidak beragama Namun yang jelas Tanda mujijat itu bukan dilakukan oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus hanya bekerja Ketika firman itu ada disana Sebagai umat kerisan tentu kita hanya meyakini Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia Dan kita juga meyakini bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan yang berotoritas Ketika firman Tuhan diajarkan di satu agama Di satu rumah ibadat Maka Tuhan Yesus akan berkarya Akan menyatakan mujijatnya di tempat itu Tapi ketika firman Tuhan itu ditinggalkan Maka Tuhan akan meninggalkan itu Ketika ajaran agama menyimpan dari Alkitab Maka tidak mungkin disertai oleh Tuhan Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yohanes tadi Yohanes pasal satu-satunya menegaskan firman itu adalah Tuhan Nah di dua Yohanes satu-satunya sembilan Kembali dia pertegaskan Kalau firman dengan Tuhan kesatuan yang tidak terpisahkan Maka ketika kita melangkah keluar dari firman Tuhan Maka Tuhan juga tidak akan menyertai Dua Yohanes satu-sebilan Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus Tetapi yang melangkah keluar dari situ Tidak memiliki Allah Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu Ia memiliki bapak maupun anak Bapak maupun anak artinya Allah Yesus Kristus tidak akan mungkin hadir di dalam suatu gereja Jika ajaran gereja itu menyimpang keluar dari Alkitab Nah kalau disana masih terjadi mujijat Berarti bukan dilakukan oleh Tuhan Yesus Bukan dilakukan oleh Allah Karena ketika menyimpang keluar dari ajaran Tuhan Maka Tuhan Allah tidak akan hadir di sana Karena itu perlu kita analisa Setiap mujijat yang terjadi Perlu dianalisa Perlu digali lebih dahul Mujijat itu dari Tuhan atau bukan Jika mujijat itu dilakukan oleh Nabi Rasul Pengerja hamba Tuhan palsu Yang ajarannya sesat Yang ajaran menyimpang dari Alkitab Bisa dipastikan itu mujijat dari setan Karena pada sesi yang pertama Saya sudah jelaskan bahwa Iblis punya kemampuan melakukan tanda mujijat Sama seperti yang dilakukan oleh Allah Lalu jika dilakukan oleh hamba Tuhan Namun karakternya tidak baik Hamba Tuhannya itu kasar Perkataannya itu jorok Suka maki-maki orang Kemudian hidup di dalam dosa Kawin cerai Perselingkuhan Kehidupnya tidak kudus Dan motivasi pelayanannya juga tidak benar Setiap kali ini undang khutbah Pasang tarif mahal-mahal Tapi masih bisa terjadi mujijat kepada hamba Tuhan itu Maka disini Tidak mungkin dari Tuhan Berarti dari setan Tapi siapa yang berani mengatakan pendeta yang lakukan tanda mujijat itu dari setan Siapa yang berani Bisa bermasalah Karena itu yang penting adalah Saya akan menggali sesuai dengan dasar kita Membuktikan ketika seorang hidupnya tidak benar Masih terjadi mujijat itu bukan dari Tuhan Ini yang disebut dengan nabi-nabi palsu Lalu jika mujijat dilakukan oleh seorang hamba Tuhan Karakternya baik Motivasi pelayanannya murni Orangnya rendah hati Bisa lakukan mujijat Tapi ajarannya tidak sesuai Alkitab Bagaimana kasus ini? Kasus ini adalah Tuhan izinkan terjadi Nah Tuhan izinkan terjadi Akan saya kupas lebih jauh Lebih tajam Di sesi yang ketiga Bahwa Walaupun ajaran gereja tidak sesuai Alkitab Tuhan masih bisa izinkan terjadi pada gereja itu Tetapi Antara mujijat dengan kebenaran Dua hal yang dipisahkan Keselamatan bukan ditentukan oleh mujijat Tapi ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan Nah itu kan Saya kupas di bab yang ketiga Atau di sesi yang ketiga Lebih tajam Kemudian jika tanda mujijat dilakukan oleh hamba Tuhan Yang karakternya baik Dan ajarannya itu Alkitab Ini bisa dipastikan dari Tuhan Tanda mujijatnya Sama seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul Ajaran mereka Alkitabia Dan karakter mereka Juga teruji layak disebut sebagai Hamba-hamba Tuhan Jika seorang hamba Tuhan Ajarannya menyimpang dari Alkitab Dan karakter serta kekudusannya bermasalah Masih bisa terjadi tanda mujijat Itu adalah manipulasi setan Untuk melakukan penyesatan Jadi yang melakukan tanda mujijat itu Hanya mediator Hanya alat Hanya sebagai sarana Untuk menyatakan kuasa dari iblis Masalahnya adalah Apakah ada gereja yang sesat di dunia? Ketika saya tanya Adakah gereja yang sesat di dunia? Pasti Anda akan berkata Oh banyak panatan Permasalahannya adalah Gereja mana yang sesat? Coba Gereja mana yang sesat? Ketika Anda mengatakan gereja A sesat Apakah gereja A merasa dirinya sesat? Tidak Tidak ada satu pun gereja di dunia Yang mengatakan ajarannya sesat Semua gereja pasti mengklaim Ajarannya itu Alkitab Saya sering kali diundang Gereja-gereja Untuk menyampaikan firman Tuhan Dari gereja besar sampai gereja kecil Tiga puluhan tahun saya menjadi hamba Tuhan Sudah sering kali masuk keluar Gereja Memacam-macam gereja Belum pernah sekalipun Saya bertemu dengan gereja yang menyatakan diri sesat Boleh kita masuk ke gereja Lalu ada sepotong kalimat dengan tulisan Hati-hati Ajaran gereja kami sedikit bermasalah Tidak pernah Semua gereja mengatakan dirinya sesat Dirinya Alkitab Lalu hamba Tuhan Apakah ada hamba Tuhan yang sesat di dunia? Pasti Anda berkata Oh banyak Pendeta ini sesat Pendeta itu sesat Eh tunggu dulu Coba tanya pendeta yang kita katakan sesat Pendeta A yang kita katakan sesat Tanya Pak ajaramu sesat tidak? Siapa yang ngomong sesat? Ajaran saya Alkitab Saya 30 tahun bergaul dengan banyak pendeta Dari pendeta kecil sampai pendeta-pendeta besar Sebelum saya buka gereja sendiri Saya sempat bernaun juga di bawah pendeta Gilbert Lo mau indong Belum pernah saya ketemu dengan pendeta-pendeta Yang lagi ngobrol Dia berkata Pak Natan Jangan dekat-dekat saya Karena ajaran saya sedikit bermasalah Enggak Semua pendeta mengklaim ajarannya pasti Alkitab ya Nah disinilah jadi masalah Jika semua gereja benar Semua pendeta ajarannya benar Lalu di dunia muncul seribuan denominasi Di Indonesia 326 sinode Dengan ajaran berbeda-beda Mana yang benar? Apakah semuanya benar? Yang saya khawatirkan adalah Terjadi penyesatan Tetapi mereka tidak tahu Ajarannya sesat Itu yang paling berbahaya Nah kita lihat penjelasan Yesus Tentang penyesatan Matius 18 ayat 6 sampai 7 Tetapi barang siapa Menyesatkan salah satu Dari anak-anak kecil ini Yang percaya kepadaku Lebih baik baginya Jika sebuah batu kilangan Diikatkan pada lehernya Lalu ia ditenggelamkan Senggelamkan ke dalam laut Pemarah sekali Tuhan Yesus itu Tentang penyesatan Karena itu Tuhan sayang sekali sama pendeta Sekaligus benci sama pendeta Tuhan sayang sebagai kepada pendeta Karena pendeta adalah mitra kerja Tuhan Yesus memberitakan Injil Tapi Tuhan akan benci sekali sama pendeta Ketika pendeta itu melakukan penyesatan Menyampaikan suatu ajarannya sesat Maka Tuhan Yesus memberikan cara Atau memberikan teknik Bunuh diri kepada pemberita Injil Ikat lehermu dengan tali Lalu ujung tali itu diikat Dengan batu kilangnya Dicampakkan ke dalam laut Bunuh diri saja di sana Jangan bangun lagi Biar ada batu yang besar Yang menahan Supaya engkau tidak naik lagi Ketika badanmu sudah mati Bengkak Tidak akan mengambang ke Lahu air Supaya engkau jangan bangkit Jangan bangun lagi menyesatkan orang lain Tuhan marah sekali Lalu ayat 7 Celakalah dunia dengan segala penyesatannya Memang penyesatan harus ada Tetapi celakalah orang yang mengadakannya Perhatikan perkataan Tuhan Yesus Memang penyesatan harus ada Maksudnya itu apa? Maksud disini adalah Penyesatan adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari Tidak bisa ditolak Dengan kata lain Penyesatan pasti terjadi Anda tidak mungkin mencegah orang lain Ketika orang lain berkhotbah Menyampaikan sebuah topik baptisan berbeda dengan Anda Anda tidak bisa mengatakan Oh yu yang salah Gua yang benar Nggak bisa Dia juga akan berkata balik Yu yang salah Gua yang benar Kalau gitu mana yang benar? Baptisan nih Yang percik mengatakan dia yang benar Yang selam mengatakan dia yang benar Apakah percik dan selam dua-duanya benar? Nggak mungkin Alkitab mengandung dua kebenaran Karena itulah di dalam Ephesos pasal 4 ayat yang kelima Dikatakan Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan Kalau Tuhan itu satu Nggak mungkin Tuhan yang satu akan memberikan dua macam versi baptisan Itu baru satu contoh loh Baptisan loh Belum lagi perjaman kurus, kebenaran-kebenaran yang lain Karena itulah masalahnya adalah Tidak ada seorang pun pendeta atau hamba Tuhan yang mengaku dan merasa dirinya sesat Kalau dia tidak merasa otomatis dia tidak akan mengaku Pasti dia akan mengatakan ajaranku sudah Alkitab ya Masalahnya adalah penyesatan itu tidak semudah yang kita bayangkan Tidak mudah dideteksi Kalau penyesatan mudah sekali kita deteksi Penyesatan mudah sekali kita kenali Tidak ada orang yang mau disesatkan Dan tidak ada pendeta yang berusaha menyesatkan orang Karena pendeta juga ingin menyelamatkan orang lain Karena itu Celakalah dunia dengan segala penyesatannya disini Dalam penyesatan ada oknum yang lakukan Maka Yesus katakan di ayat 7 Celakalah orang yang mengadakan Orang ini siapa dia Siapakah yang dimaksudkan orang disini Orang yang dimaksudkan disini yang memiliki potensi melakukan penyesatan Apakah itu hamba Tuhan Apakah ada pendeta Yang sengaja dan secara sadar melakukan penyesatan kepada umat yang dipimpinnya Saya katakan tidak ada Tidak ada pendeta yang begitu jahatnya Sengaja menyesatkan Kecuali iblis Melalui dukun-dukun Atau nabi-nabi palsu Tapi yang namanya nabi palsu pun kadang-kadang mereka tidak sadar Bahwa mereka itu nabi yang palsu Karena mereka juga merasa sebagai hamba Tuhan Masalahnya adalah Penyesatan ini Tadi sudah diungkapkan bahwa tidak ada hamba Tuhan yang dengan sadar Dan sengaja menyesatkan umat yang dipimpinnya Kalau demikian berarti ada dalang dibalik segala penyesatan itu Orang Jawa punya sebuah permainan dalam dunia seni Yang namanya pertunjukan wayang kulit Dan pertunjukan wayang ini melibatkan dua unsur utama Dalang dan lakon Dalang adalah alat yang dipakai Kulitnya itu yang muncul Dalang Dalang itu adalah Yang bermain dibalik-balik itu Sedangkan lakon itu adalah orang Alatnya yang dimainkan di depan Jadi Yang kita dibuat tertawa Yang kita dibuat menangis Waktu kita melip perakan-perakan Sebenarnya itu bukan yang di depan Tapi dalangnya ini Sang kiainya Sang kiainya itu Sang Ki-nya Kuncinya ada di belakang itu Bapak Ibu yang saya kasih Nah demikian pula dalam penyesatan Hamba-hamba Tuhan tadi itu Hanya sebagai lakon Bukan dalang Dalang dibalik segala penyesatan itu Siapa? Jawabannya ada di ayat ini Wahyu pasal yang ke-12 Ayat 7 sampai 9 Inilah dalang dari segala penyesatan Wahyu 12 ayat 7 Maka timpulah pepelangan di sorgah Mikhail dan malaikat-malaikatnya Berperang melawan naga itu Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya Tetapi mereka tidak mendapat Mereka tidak dapat bertahan Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorgah Dan naga besar itu Si ular tua yang disebut Iblis atau satan Yang menyesatkan seluruh dunia Dilemparkan ke bawah Ia dilemparkan ke bumi Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya Perhatikan ya saya Cetak warna kuning Dan diberi garis bawah Iblis atau satan Yang menyesatkan seluruh dunia Nah inilah dalang dari segala penyesatan Dalang Ketika dicampakkan ke bumi Ini terjadi Mestinya ini terjadi Sebelum Adam dan Hawa diciptakan Iblis sudah ada di bumi ini Begitu selesai diciptakan Adam dan Hawa sudah harus berhadapan dengan Iblis Dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa Gara-gara si Iblis yang membujuk mereka Dalang segala penyesatan itu adalah Iblis Dialah si dalangnya Tapi perlu Anda ketahui Tadi saya sudah jelaskan bahwa yang namanya Roh itu ada empat Ala malaikat Iblis dan manusia Roh tidak akan bisa melakukan sesuatu Kalau tidak menggunakan media Karena itu ketika mau menjatuhkan Adam dan Hawa Media yang dipakai oleh Iblis itu adalah ular Pertanyaannya disini adalah Ular ini apakah setan atau ular benaran Bisa dua kemungkinan Kemungkinan pertama adalah Ular jejadian Karena Alkitab mengatakan Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang Berarti Iblis juga bisa menyamar sekor ular Mewujurkan dirinya menjadi sekor ular Dan berbicara dengan Adam dan Hawa Karena jika Iblis datang Dengan wujudnya yang asli Bisa terbang Melayang-layang Tidak injak bumi Adam dan Hawa pasti curiga Duh maklum apa ini Baru kali ini kita lihat Tahu-tahu bisa hilang Mereka pasti waspada Tapi kalau ular Mereka sudah seringkali melihat ular Nah kemungkinan yang kedua adalah 100% ular Maklum ciptaan Tuhan Tapi seluruh kesadaran ular itu Diambil alih oleh setan Sehingga badannya badan setan Tapi yang berbicara dengan Adam dan Hawa Itu adalah roh Yang ada di dalam setan Yang di dalam tubuh ular itu Nah kalau dari awal sudah diungkapkan Bahwa Iblis menggunakan media Maka melakukan penyesatan Iblis Juga membutuhkan media Dan media yang dipakai Iblis Dalam penyesatan tentu manusia Namun Iblis tidak akan sembarang memakai media Iblis tidak akan mungkin memakai Tukang bangunan menyesatkan Tukang roti menyesatkan Tapi Iblis akan memakai media Yang berkaitan dengan unsur penyesatan Lalu siap pakai itu Tidak lain Mereka adalah orang-orang Yang menyampaikan firman Tuhan Itulah orang yang lebih berpotensi Dipakai Iblis untuk menyesatkan Karena jalurnya tepat Jalurnya tepat Karena itu bagi siapapun hamba Tuhan Bagi siapapun umat Atau pejabat gereja Yang ingin menyampaikan firman Tuhan Artinya Anda pun tidak luput Diincar Iblis untuk dipakai Menyampaikan sebuah ajaran yang keliru Apa pendapat Anda dari gambar ini? Menurut Anda gambar ini bagaimana? Berartikan Gambar hidup dan gambar yang mati Gambar yang mati di sini Di depannya tampak sebagai seorang hamba Tuhan Membawa sebuah teks Lalu pakai dasi sedang berkhotbah Tapi di balik itu ada suatu kuasa yang bekerja Yaitu pekerjaan Iblis Artinya pendeta atau hamba Tuhan itu Hanya sebagai dalang Lakon Eh hanya sebagai lakon Dalang di balik itu adalah yang gambarannya Punya tanduk dua Punya ekor yang tajam Itu adalah pekerjaan setan Untuk mendeteksi memang tidak mudah Seberapa tinggi level penyusatan Iblis itu? Bapak Ibu yang saya kasih Kita lihat di perjanjian lama Level yang paling tinggi di dalam pelayanan itu apa? Anda tahu? Level yang paling tinggi di perjanjian lama itu adalah Nabi-Nabi Mereka itulah yang menulis kitab-kitab suci Tapi Anda tahu Ternyata banyak Nabi-Nabi palsu Kalau mereka bisa lakukan mujijat Berarti mujijat yang dilakukan Nabi palsu Bukan dari Tuhan Lalu level perjanjian baru Paling tinggi level pelayanan itu adalah Rasul-rasul Mereka itulah yang menulis kitab suci Mereka inilah yang melakukan pengincilan Yang memperkenalkan kerajaan Allah di bumi makabumi Tapi belum Bapak Ibu tahu Level Nabi maupun Rasul Sudah dikuasai oleh Iblis Kita buktikan dasar ayatnya Kita lihat perjanjian lama ada Nabi-Nabi Perjanjian baru ada Rasul-rasul Nah kedua level yang sudah top Level puncak Masih bisa dikuasai Masih bisa ditaklukkan Iblis Lalu Iblis memakai media Mereka sebagai mediator-mediator penyesatan Maka itu kita sudah susah katakan Karena levelnya sudah paling tinggi Masih bisa dipakai oleh Iblis Mendatangkan penyesatan Kita lihat Wahyu 20-10 Dan Iblis yang menyesatkan mereka Dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang Yaitu tempat binatang dan Nabi palsu itu Dan mereka disiksa siang malam Sampai selama-lamanya Kemudian 2 Korintus Pasal 11 ayat 13 sampai 14 Sebab orang-orang itu adalah Rasul-rasul palsu Bekerja-pekerja curang Yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus Hal itu tidak usah mengherankan Sebab Iblis pun menyamar Sebagai malaikat terang Bapak-Ibu perhatikan Posisi atau jabatan Ini ada Nabi palsu Apakah Nabi yang melakukan Tanda heran dan mujijat Yang melakukan pengajaran-pengajaran Merasa dirinya palsu Enggak Dia juga merasa Nabi yang dipakai diutus oleh Tuhan Tapi di mata Tuhan Mereka adalah Nabi palsu Karena ajarannya bermasalah Nah demikian pula Di perjanjian baru Ada rasul-rasul palsu Apakah rasul-rasul palsu itu Merasa dirinya palsu? Tidak Mereka juga merasa dipanggil Tuhan Mereka merasa diri dipakai Tuhan Apalagi rasul-rasul palsu itu pun Paulus katakan Mereka ada rasul-rasul yang luar biasa Yang bisa lakukan tanda-tanda ajaib Siapa yang menyangka? Siapa yang merasa dirinya keliru? Nah jika Nabi dan rasul Di level yang sudah paling tinggi Paling top Masih bisa dipakai iblis Sebagai agen-agen penyesatan Apalagi hamba Tuhan-hamba Tuhan hari ini Pendeta mana Yang lebih hebat dari rasul Petrus Yang sekali kotbat 3000 orang dibaptis Pendeta mana Rasul mana Yang bisa menyaingi rasul Paulus Menulis 13 kitab Mujijat yang dia lakukan juga luar biasa Sapu tangan yang dia pakai Baju yang dia pakai Bisa usir setan dan menyembuhkan penyakit Siapa yang bisa mengalahkan kuasa Paulus? Melakukan penginjilan keliling dunia Hasil perkarya penginjilan Paulus Kita bisa nikmati di Indonesia Injil diberitakan sampai di Indonesia Nah jika rasul-rasul saja bisa dipakai oleh iblis Artinya di dunia tidak ada satupun pendeta Sehebat sebesar sektor kenal apapun Yang akan aman dari penyesatan iblis Tidak ada Semua orang berpotensi dipakai disesatkan iblis Karena itu satu-satunya Untuk menghindari Penyesatan Penyesatan Dipakai oleh iblis adalah Kita harus benar-benar menguasai firman Tuhan Karena itulah Yesus berkata Di Yohanes 4 ayat 24 Alah itu roh Barang siapa menyembahnya? Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Penyesatan itu ada roh yang bekerja di balik itu Dan penyesatan itu baru bisa dibongkar Baru bisa kita ketahui Ketika ada di dalam kebenaran firman Tuhan Artinya Kalau engkau mau main dunia roh Maka engkau harus kuat di firman Tuhan Kalau firman Tuhanmu lemah Anda hanya punya kuasa Anda tidak akan tahu kuasa ini dari Tuhan Atau dari setan Ketika berbicara tentang utusan Nabi-nabi Kemudian rasul-rasul Kedua level ini mestinya adalah Hamba-hamba utusan Tuhan Ketika mereka tidak diutus oleh Tuhan Maka mereka itu dikategorikan sebagai Nabi atau rasul palsu Maka di ayat yang kita baca Nabi palsu Rasul-rasul palsu Bekerja-pekerja curang Karena itu sangat ditentukan Apakah mereka utusan Tuhan? Nah kalau utusan Tuhan berarti mereka akan Menyuarakan Tuhan Menyuarakan firman Tuhan Ketika mereka sudah tidak menyampaikan firman Tuhan Tidak mengajarkan ajarannya Sesuai dengan firman Tuhan Maka mereka sudah dikategorikan sebagai Nabi-nabi dan rasul-rasul palsu Sekalipun mereka disertai dengan Tanda-tanda mujijat Karena itu di dalam perjanjian lama Banyak sekali muncul Nabi-nabi palsu yang tidak pernah diutus oleh Tuhan Kita lihat apa yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yeremia 23 ayat 21-22 Yeremia 23 ayat 21 Aku tidak mengutus para Nabi itu Namun mereka giat Aku tidak berfirman kepada mereka Namun mereka bernubuat Jelas gak disini? Tuhan sendiri berkata Aku gak utus Nabi itu Tapi mereka giat Aku tidak berfirman Artinya aku tidak suruh Sampaikan ajaran ini Tapi mereka ajarkan Lalu ajaran yang disampaikan oleh Nabi yang tidak diutus Tuhan itu apa? Pasti ajarannya Pendapat dia sendiri Hasil pikiran dia sendiri Ayat 25 Aku telah mendengar Apa yang dikatakan oleh Para Nabi Yang bernubuat palsu Demi namaku Dengan mengatakan Aku telah bermimpi Aku telah bermimpi Ternyata yang disampaikan itu adalah Mimpi-mimpi Dia berkata Oh Tuhan memberikan Tahu kepada saya Lewat mimpi Oh Tuhan Kemarin baru berfirman kepada saya Oh Tuhan memberitahukan kepada saya Akan terjadi begini Akan terjadi begini Nubuat-nubuat Padahal itu Hasil rekaan Hasil imajinasinya sendiri Hasil karangannya sendiri Oh nanti kamu akan terjadi begini Begini-begini Padahal Tuhan tidak berkata Yang si Nabi itu yang Pintar sendiri Aku tidak mengutus Kalau Tuhan tidak mengutus Berarti nubuat yang disampaikan Dalam nama Tuhan Juga bukan nubuat dari Tuhan Karena itu kadang-kadang Ada pendeta Yang mau bermain di nubuatan Tanpa disadari Sebenarnya bukan nubuat Tapi lo buat Maka banyak pendeta Yang bermain dalam nubuatan itu Tidak berani tajam Tidak tajam itu maksudnya gimana Misalnya begini Jakarta akan ditutupi oleh samudera Artinya Jakarta akan terjadi banjir besar Ini nubuat itu terlalu bias Tidak tajam Tidak tajam Kenapa? Yaitulah manipulasi Dia menggunakan bahasa-bahasa Padahal bukan dari Tuhan Rasanya Jakarta itu memang langganan banjir Tapi kecuali kalau Sang pendeta itu berani berkata Tanggal sekian Bulan sekian Tahun sekian Jakarta akan tenggelam Dengan kedalaman air Lima meter Nah kita lihat Nubuatnya terjadi enggak Kalau tidak terjadi Itulah Nabi Palsu Jadi gampang sekali sebenarnya Petrus mengatakan Petrus mengingatkan Nabi Palsu yang bekerja di perjanjian lama Akan juga terjadi di zaman perjanjian baru 2 Petrus pasal 2 1 Sebagaimana Nabi-Nabi Palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka Petrus Bercermin dari perjanjian lama Dia berkata Banyak Nabi-Nabi Palsu yang muncul di perjanjian lama Di umat kita Israel Nah di zaman sekarang Setelah agama Kristen berdiri Masih juga ada Nabi-Nabi Palsu Yang mungkin konteks sekarang disini adalah Menjadi guru-guru palsu karena guru fungsinya adalah mengajar Artinya yang diajarkan itu bukan firman Tuhan Tapi ajaran manusia Nah sepak terjang Nabi atau Rasul Palsu itu Memasukkan pengajaran-pengajaran sesat Itu pekerjaan mereka Dan ketika dia memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat itu Agar tidak diterima orang bisa di aminkan orang Mau dijalankan orang Maka dilengkapilah dengan yang namanya Tanda heran dan mujijat Bahkan seringkali tanda mujijat itu luar biasa Dasyat Bapak Ibu Artinya Di dalam penyesatan Salah satu pendukung penyesatan itu adalah tanda mujijat Karena itu Kita seringkali terkecoh sebagai umat kerisan Ketika melihat seorang pendeta banyak melakukan tanda mujijat Kita yakin ini pasti Tuhan Utusan Tuhan Hamba Tuhan Diurapi Tuhan Kata urapan Seringkali kita lekatkan dengan dia Oh pendeta itu penuh urapan Padahal kita tidak seliriki Hidup pendeta itu beres enggak Kudus enggak Motivasinya bagaimana Karakternya bagaimana Ajarannya bagaimana Ketika ajarannya keliru Hidupnya enggak beres Kawin cerai Selingkuh sini Selingkuh sana Masih terjadi tanda mujijat Saya ingin katakan kepada Anda Ini manipulasi penyesatan dari iblis Oke Manipulasi penyesatan iblis Semua tanda mujijat Orientasinya adalah Mencari keuntungan materi Dan kemuliaan duniawi Tanda-tanda heran Yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu Itu hanya sebagai pelengkap Di dalam penyesatan Kita lihat peringatan Tuhan Yesus Di Matius pasal yang ke-24 Ayat 4, 5 Ayat 2, 3 dan 24 Kita lihat ayat 4 Jawab Yesus kepada mereka Waspadalah supaya Jangan ada orang yang menyesatkan kamu Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama aku Dan berkata Akulah Mesias Dan mereka akan menyesatkan banyak orang Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu Lihat Mesias ada di sini Atau Mesias ada di sana Jangan kamu percaya Ayat 24 Sebab Mesias-Mesias palsu Dan nabi-nabi palsu akan muncul Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat dan mujijat-mujijat Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga Perhatikan di sini Orang-orang pilihan itu sudah milik Tuhan Itu masih bisa disesatkan Apalagi yang bukan orang pilihan Yang bukan milik Tuhan Lebih gampang Karena mestinya orang pilihan Tuhan itu sudah Tuhan proteksi Diamankan Ditutupi Supaya mereka tidak tersesatkan agar masuk sorga Tapi itu pun masih berpotensi disesatkan Karena itu penyesatan itu luar biasa Jangan ada orang yang menyesatkan kamu Yesus ingatkan kita Jangan sekali-kali engkau berikan dirimu disesatkan Jangan ada orang yang menyesatkan kamu Karena banyak nabi palsu yang akan muncul Dan mereka akan berkata Akulah Mesias Aku utusan Tuhan Aku hamba Tuhan Bahkan ada yang berani mengklaim Akulah Yesus Kristus Di Korea Pernah muncul seorang hamba Tuhan Yang banyak sekali melakukan tanda mujijat Tapi ajarannya keliru Hidupnya ngawur Kalau tidak salah Namanya itu Wen Xian Ming Pendeta itu banyak melakukan tanda mujijat Bahkan pernah satu kali Dia lagi bawa mobil Kehabisan bensin Mati itu mobil Mesin mobil karena Kehabisan bensin Tapi apa yang dia berkata Dalam nama Yesus jalan Mobil jalan tanpa bensin Ini kan luar biasa tuh Dia banyak melakukan tanda mujijat Nah Tapi ajarannya bermasalah Dia mengajarkan begini Semua orang berdosa Benar gak ajarannya? Benar Nah untuk mendapat pengampunan dosa Maka kita harus ditubus oleh darah Yesus Kristus Benar gak ajarannya? Benar Tapi dia berkata Darah Yesus Kristus sudah kering 2000 tahun yang lampau Bagaimana kita dapatkan darah Yesus? Lalu dia berkata Akulah Yesus Kristus yang muncul dari Korea Karena itu dengan mendapatkan darahku Maka kalian akan dapat pengampunan dosa Karena darahku adalah darah Kristus yang bisa menembus dosa Tapi bagaimana cara mendapatkan darah dari pendeta Wan Sian Ming? Bagaimana caranya? Apakah dipotong nadinya Lalu kasih darah setetes-setetes ke orang? Lalu dia ajarkan begini Semua wanita yang tidur dengan aku Maka aku kuduskan dia Ketika dia pulang Tidur dengan suaminya Maka suaminya akan dikuduskan Wah luar biasa tuh ajarannya Akibatnya apa? Banyak nenek-nenek Yang setau umurnya gak akan lama lagi Nenek-nenek yang sudah Sekarang daftar ingin tidur sama pendeta itu Luar biasa Nampak pendeta sih Pendeta mana yang mau tidur sama nenek-nenek? Akhirnya dibuatlah pendaftaran Yang nenek-nenek selalu digeser ke belakang Yang amai-amai cakep selalu didepankan Kacau balau Tapi anehnya orang percaya Kenapa demikian? Karena mujijatnya Jadi ketika mujijat banyak Orang tidak akan curiga ajarannya Karena yang dilihat itu adalah Tanda mujijat dulu Padahal itu dilakukan oleh Mesias-mesias palsu Dan nabi-nabi palsu Dan mereka akan mengadakan Tanda-tanda yang mujijat-mujijat Yang luar biasa Dasyat Yang namanya dasyat itu Berarti sudah luar biasa Bukan mujijat ecek-ecek Bukan tanda mujijat nih kecil-kecil Tapi sudah dasyat Karena Saya sudah jelaskan sisi pertama Tongkat Sebatang tongkat kayu kering Bisa diubah Menjadi seekor ular yang hidup Yang punya tulang Daging kulit Punya darah Punya nyawa bisa bergerak Itu mujijat besar Tapi bukan hanya Bisa dilakukan oleh ala Setan pun bisa lakukan Jadi tidak heran Kalau nabi-nabi palsu Sanggup melakukan Tanda-tanda mujijat Yang dasyat Tanda mujijat dasyat Yang dilakukan oleh Para nabi Rasul palsu Atau pendeta-pendeta palsu Di balik semua itu Adalah kekuatan iblis Yang tampil itu pendeta Tapi kuasa yang ada Di balik itu Berasal dari setan Itu yang paling mengerikan Bapak ibu yang saya kasihkan Itu jangan percaya Jangan terlalu polos Semua tanda Mujijat dari nabi palsu itu Dari iblis Harus hati-hati 2 Thessalonica Pasal 2 ayat 9 Sampai ayat 11 Kedatangan si pendurhaka itu Ialah pekerjaan iblis Dan akan disertai Rupa-rupa Perbuatan ajaib Dan tanda-tanda Dan mujijat-mujijat palsu Perhatikan Perbuatan ajaib Mengherankan sesuatu yang luar biasa Mujijat-mujijat Tapi semua itu bukan dari Tuhan Ayat 10 Dan dengan rupa-rupa Daya jahat terhadap orang-orang Yang harus binasa Karena mereka tidak menerima Dan mengasihi kebenaran Yang dapat menyelamatkan mereka Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan Kesesatan atas mereka Yang percaya Yang menyebabkan mereka Percaya akan dustah Perhatikan Bekerjaan iblis Disertai dengan Tanda-tanda Dan mujijat-mujijat Semua itu dengan satu tujuan Mendatangkan penyesatan Artinya apa? Tanda mujijat yang dilakukan Oleh nabi-nabi palsu Rasul-rasul palsu Tujuannya adalah Melakukan penyesatan Jika seorang pendeta Ajarannya sudah jelas sesat Tapi masih terjadi Tanda heran dan mujijat Orang tidak melihat ajarannya Tapi lihat adalah Tanda mujijat Oh pendeta ini disertai Tuhan Dengan demikian Pengajaran sudah tidak penting Firman Tuhan sudah tidak penting Bisa tangkap Anda? Padahal Jangan dibalik Yang penting itu bukan mujijat Tapi firman Tuhan Mujijat itu hanya dibutuhkan Untuk menerobos firman Ketika orang belum mengenali Yesus Belum percaya Yesus Melalui mujijat Diawali mujijat Mereka bertuyun-duyun datang Nah di saat itulah Pengajaran bisa disampaikan Tapi kalau Anda kumpulkan orang Untuk diajarkan siapa mau datang Orang hanya akan merasakan mujijat Akan datang berkumpul Ketika mereka mendapatkan manfaat Anda ingat tentang Batu kecil milik ponari Sebuah batu kecil ini Celupkan di air Lalu diminum Dapat kesembuhan Dan ketika ponari melakukan Berduyun-duyun yang datang ke sana Ribuan orang Hanya gara-gara Sebutir batu kecil Karena apa? Orang melihat faktanya dulu Nah kalau betul itu dari Tuhan Batunya kemana? Si ponarinya sekarang Masih jadi dukun enggak? Dukun cili? Enggak Kalau gitu Berarti Ada sesuatu Tapi orang akan datang Orang akan cari Karena itu Anda bisa membangun Sebuah gereja Di gunung Puncak gunung sekalipun Percayalah Gereja Anda Akan penuh dengan jemaat Ketika yang membangun gereja itu Pendeta yang penuh Dengan tanda mujijat luar biasa Orang pasti cari Berduyun-duyun ke sana Percaya enggak? Enggak usah pikirkan ajarannya dulu Orang pasti datang Sedangkan Kalau kita dirikan gereja Besar di kota Enggak ada yang datang Karena enggak ada tanda mujijat Jadi tanda mujijat itu adalah Sebuah daya tarik Seperti sebuah makna mengisap orang Tapi masalahnya Ajarannya benar atau tidak Keselamatan ditentukan oleh ajaran Bukan ditentukan oleh mujijat Lalu mungkin Anda akan bertanya Pak Natan Bagaimana kami bisa tahu Bahwa hamba Tuhan yang Melayani Yang melakukan tanda mujijat itu Dikategoriskan sebagai Rasul-rasul palsu Atau nabi-nabi palsu Bagaimana kami tahu? Pak Pendeta Pendeta ini Banyak melakukan tanda mujijat Tapi kami tidak tahu Ini Pendeta ini disertai Tuhan Mujijat dari Tuhan Atau dari setan Bagaimana kita bedakan? Nah kita lihat Bagaimana membedakan Ada ciri khas pelayanan Nabi palsu Saya berikan Tujuh ciri khas Di 2 Petrus 1 Eh 2 Petrus pasal 2 Sampai ayat yang ketiga Di sini perhatikan ada Tujuh ciri khas Nabi palsu Ciri khas pertama Pelayanan mereka itu Dilakukan di gereja Perhatikan di ayat pertama Sebagaimana nabi-nabi palsu Dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah Di tengah-tengah umat Allah itu Berbicara orang yang percaya kepada Tuhan Konteks sekarang ada di dalam gereja Artinya Nabi-nabi palsu Dia tidak bekerja di luar kristan Dia bekerja di dalam internal kristan Nabi-nabi palsu Bekerja di dalam gereja Kalau engkau tidak bisa memahami Tidak bisa Tidak tajam Anda tidak tahu Bahwa gembala yang Anda ikuti Ternyata nabi palsu Bahaya sekali Lalu yang kedua Akan memasukkan pengajaran yang sesat Menyimpang dari Alkitab Perhatikan Masih ayat yang pertama Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran Sesat yang membinasahkan Jadi Yang namanya nabi palsu Dia akan ajarkan sesuatu ajaran yang Tidak Alkitab Baptisannya tidak sesuai Alkitab Perjamuan kudusnya tidak sesuai Alkitab Padahal mereka lakukan Sehingga kita terjumpa Oh pendeta ini melakukan perjamuan Aktif lagi perjamuannya Setiap minggu dilakukan Tapi kita tidak berpikir Pengajaran Perjamuan yang dilakukan Sudah sesuai Alkitab Bahannya sudah cocok atau enggak Tiga tahun dunia dilanda covid Banyak pendeta melakukan ibadah online Ibadah zoom Live streaming Termasuk juga kami Dan banyak pendeta akhirnya melakukan Perjamuan kudus jarak jauh Perjamuan Tuhan Sehingga pendeta Satu kali saya pernah lihat di Live streaming Pendeta ketika melakukan Perjamuan kudus Lalu beritaukan kepada jemaatnya Ada di rumah masing-masing Pendeta berkata Bapak Ibu di rumah ada apa Kue kering Bapak Pau Wover Singkong Pisang goreng Kalau ada segera pegang Karena kita akan mengadakan perjamuan Lalu mungkin ada jemaat Pegang pisang goreng Mulailah pendeta doakan Dalam nama Tuhan Yesus Kita akan menerima tubuh Tuhan Jadi tubuh Tuhan itu terbuat dari singkong Tubuh Tuhan terbuat dari pisang goreng Sembrono Nah apalagi Jika terjadi mujizat di dalam perjamuan kudus Orang akan takjub lagi Maka ada sebuah gereja Ketika melakukan perjamuan kudus Roti perjamuan direbutin orang Kadang-kadang dilemparkan direbutin orang Semua orang bawa kantong-kantong plastik Ingin dapatkan kue roti perjamuan Supaya pulang Yang sakit dikasih Bahkan pernah satu kali kesaksian Seorang jemaat yang bawa pulang Roti perjamuan Ada kucingnya yang sakit Hampir mati Dipasahkan makan roti perjamuan Eh sembuh itu kucingnya Mulai dia saksikan Itu pernah saya dengar Hampir 10 tahun di siaran radio Dia berkata Benar-benar dasyat tubuh Tuhan Betulkah itu? Kacau balok Nah pengajaran Memasukkan pengajaran yang sesat Artinya yang tidak ada di Alkitab Dimasukkan dan diajarkan Sebenarnya banyak Banyak sekali Cuman kalau saya sebutkan secara spesifik Mungkin Anda akan marah Akan berontak Memang tidak ada di Alkitab Kemudian Tidak tunduk pada otoritas Artinya memiliki sifat sombong Perhatikan Akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka Karena dia merasa Akulah Mesias Aku seperti Tuhan Oh Tuhan yang asli Enggak penting Aku lebih penting Pendeta demikian Pendeta kalau sudah punya tanda mujijat Susah didekati Pengawalnya banyak Sombong Tidak akan bisa dinasihati lagi Karena apa? Aku dipakai Tuhan kok Aku punya mujijat Memang lu bisa lakukan mujijat apa? Sifat sombong itu muncul Tidak ada kerendahan hati Kalau pendeta itu Utusan Tuhan pasti di rendah hati Ayat yang keempat Perbuatan dan perkataannya Tidak mencerminkan hamba Tuhan Perhatikan di ayat yang kedua Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu Hawa nafsu Cara hidup artinya perkataan mereka kasar Hidupnya duniawi Kawin cerai Berselingkuhan Mabuk-mabuk Tapi masih terjadi mujijat Dan banyak pendeta Kawin cerai Dan Diisukan Berselingkuhan dan sebagainya Tapi masih ada tanda mujijat Nah itulah Nabi-Nabi palsu itu Karena kalau hidup tidak kudus Masih terjadi mujijat Itu tanda tanya Mujijat itu dari mana? Lalu yang kelima Tidak hidup di dalam kekudusan Hidup di dalam hawa nafsu Perhatikan di sini dikatakan Mengikuti hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu Lalu yang keenam Orientasi pelayanan untuk mencari keuntungan materi Lihat ayat yang ketiga Karena serakanya guru-guru palsu itu berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol Jadi khotbah-kotbahnya itu hanya menyenangkan orang Bukan menyenangkan Tuhan Jadi khotbahnya itu menyenangkan telinga Karena apa? Dibayar Dibayar Karena itu banyak pendeta Ketika khotbah itu tidak bisa dibedakan ini pelawak atau hamba Tuhan Karena hamba Tuhan itu lebih lucu dari pelawak Wah jadi cuma bisa terawak-tawak terbahak-bahak Padahal dari Tuhan melihat Lu ini khotbah atau ngelawak Tapi itulah yang menyenangkan Jika pendeta menyampaikan firman Tuhan keras Alkitabia Dan biasa ajaran Alkitab membuat orang ngantuk Sama seperti Anda baca Alkitab ngantuk Benar gak? Kalau ajarannya Alkitabia sering membuat orang ngantuk Siapa yang mau mendengarkan khotbah demikian Anda tidak akan diundang Kemudian tujuh Khotbahnya hanya isapan jempol Artinya yang enak-enak yang menyenangkan Tidak berani menyampaikan firman Tuhan yang tegas Itulah tujuh ciri khas Nabi palsu Nah apakah seorang hamba Tuhan sadar ketika dirinya dipakai oleh iblis? Saya akan ungkapkan Apakah para Nabi yang diutus Tuhan itu merasa dirinya Nabi palsu? Pasti tidak Nabi-Nabi palsu itu juga merasa Aku Nabi yang dipakai Tuhan Nah demikian pula Apakah rasu-rasu di perjanjian baru Yang tidak dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai rasulnya Dia merasa diri sebagai rasul palsu Enggak Mereka juga ingin Maka bersaing tuh Rasul asli Petrus, Paulus, dan sebagainya Bersaing sama rasul-rasul palsu Karena mereka ada pengikutnya Mereka juga lakukan tanda mujijat Tapi rasul Petrus dan rasul Paulus berkata Mereka itu rasul-rasul palsu Artinya bukan pilihan Tuhan Berarti Tidak mudah mendeteksi Adanya penyesata Jika Yang berkepentingan Hambat Tuhan sendiri Tidak bisa mendeteksi Dia ini dipakai setan atau tidak Apalagi orang lain Jadi mendeteksinya Tidak mudah Sangat-sangat sulit Kalau Tuhan tidak karuniakan Kemampuan mendeteksi Tidak akan bisa diteteksi Maka salah satu karunia Tuhan Di dalam 1 Korintus Pasal 12 adalah Membedakan bermacam-macam roh Benar gak? Itu karunia Artinya Kalau pendeta yang punya karunia Membedakan macam roh Dia lihat Oh ini nabi palsu Oh ini pekerjaan roh jahat Bukan dari Tuhan Dia punya kemampuan itu Ada 2 murid Tuhan Yesus Yang tidak sadar bahwa diri mereka Diperalat oleh iblis Yang pertama itu adalah Rasul Judas Iskariot Yang kedua adalah Rasul Simon Petrus Kita lihat Kedua rasul tidak sadar Mereka dipakai oleh setan Kita lihat dulu Rasul Petrus Matius pasal yang ke-16 Ayat 21-24 Sejak waktu itu Yesus menyatakan Kepada murid-muridnya Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Dan menanggung banyak penderitaan Dari pihak tua-tua Imam-imam kepala Nah ahli-ahli Taurat Lalu dibunuh Dan dibangkitkan Pada hari ketiga Tetapi Petrus menarik Yesus Kesamping dan menegur dia Katanya Tuhan Akhirnya Allah menjauhkan hal itu Hal itu sekali-kali Tidak akan menimpa engkau Jadi Yesus itu Di hadapan murid berkata Nanti aku akan pergi ke Yerusalem Aku akan ditangkap Disiksa Dihina Bahkan mati Disalipkan Yesus sudah jelaskan Sudah menubahkan Apa yang akan terjadi dengan dirinya Nah Petrus Sebagai kepala dari rasul-rasul Untuk kemungkinan menarik Tuhan Tuhan Sekali-kali itu Tidak akan menimpa engkau Tidak akan terjadi padamu Lalu bagaimana Yesus menangkapi Apakah Yesus berkata Maturnuhun Kam sia Sia-sia ni Sama Petrus Mestinya kan berterima kasih nih Tapi Yesus Tegur Petrus dengan keras Kita lihat E2-3 Maka Yesus berpaling dan berkata Kepara Petrus Lengyalah Iblis Engkau batu Sandungan bagiku Sebab engkau bukan memikirkan Apa yang dipikirkan Kala Melainkan apa yang dipikirkan Manusia Perhatikan di sini Enyala Iblis Yesus ini tegur Petrus Atau Iblis yang bekerja Hati Petrus Yang ditegur itu adalah Iblisnya Karena Tuhan tahu Ini pekerjaan Iblis Coba Kalau Yesus mengikuti Saran Petrus Jangan pergi ke Yerosalem Sembunyi saja Kalau itu Yesus lakukan Anda dan saya Tidak akan selamat Yesus mati Karena usia tua Bukan karena mati Disalibkan Sadar gak Begitu halus Begitu licin Sampai Petrus saja Tidak sadar Ternyata otaknya itu Di balik pikirannya itu Adalah Setan Manusia itu hanya Pikir enak-enaknya Sama juga Teori kemakmuran Percaya Yesus Menyenangkan Itu enak-enak Ketika Ajaran itu yang enak-enak Termasuk Hypergris Oh dosamu sudah Diampuni Dulu sekarang Dan akan datang Sebelum engkau Jatuh dalam dosa Sebelum engkau Berbuat dosa Dosamu sudah Dihapuskan Tuhan Kan aneh itu Belum buat dosa Dosa sudah dihapuskan Gimana ceritanya Enak banget Tapi sadarkah Itu ajarannya Bermasalah Ayat 24 Lalu Yesus berkata Kepara murid-muridnya Setiap orang yang Mau mengikut aku Ia harus menyangkal diri Memikul salib Dan mengikut aku Jadi kerisan itu Tidak gampang Penuh penderitaan Kalau ada pendetanya Mengajarkan teori Kemakmuran Ikut Yesus itu Happy Ikut Yesus Menyenangkan Penuh berlimpah Berkat Penuh berlimpah Mujizat Itu tanda tanya Teori Kemakmuran Itu bahaya sekali Kemudian Judas Iskariot Tidak sadar Diperalat oleh Iblis Yohanes 13 ayat 2 Mereka sedang Makan Bersama Dan Iblis telah Membisikkan Rencana dalam hati Judas Iskariot Anak Simon Untuk mengkhianati dia Jadi ayat yang kedua Waktu mereka makan Iblis sudah bisikkan Judas Judas Tuh jual tuh gurumu Kamu kan lagi butuh duit tuh Ada peluang Ada kantau Jual saja gurumu Gurumu lagi incal Mahal itu gurumu Judas tertarik Kemudian ayat 21 Setelah Yesus berkata demikian Ia sangat terharu Dan bersaksi Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Seorang di antara kamu Akan menyerahkan aku Nah di hadapan 12 murid Yesus berkata Seorang di antara kamu Akan jual aku Mengkhianati aku Yesus tahu Tapi murid-murid Tidak tahu Apakah Judas Iskariot Merasa dirinya itu Ditujukan kepada dirinya Dia juga gak merasa Atau pura-pura gak tahu Tapi yang jelas Murid-murid yang lain Termasuk Petrus Tidak tahu Bahwa teman dia yang satu ini Sudah diincat oleh Iblis Ayat 22 Murid-murid itu Memandang seorang akan yang lain Mereka ragu-ragu Siapa yang dimaksudkannya Seorang di antara Murid Yesus Yaitu murid yang dikasihnya Bersandar dekat dengannya Dan Di sebelahnya Kepada murid itu Simon Petrus Memberi isyarat Dan Berkata Tanyalah Siapa yang dimaksudkannya Murid yang duduk Di sebelah Yesus Berpaling dan Berkata Kepadanya Tuhan Siapakah itu Siapakah itu Bayangkan Petrus itu punya kuasa Usir setan loh Tapi tidak tahu Bahwa teman dia Yang di samping Yang satu grup Dengan dia Dipakai oleh setan Untuk menjual Yesus Artinya apa Mendeteksi Pekerjaan setan Dalam diri seseorang Tidak mudah Karena itu Tidak mudah Anda mendeteksi Pendeta kami Dipakai setan Atau tidak Mujijat yang dilakukan Pendeta kami Dari Tuhan Tidak gampang Kalau tidak Hati-hati Memahami kebenaran Firman Anda Sulit mendeteksi Jika seorang hamba Tuhan Hidupnya tidak benar Tidak kudus Dan motivasi Pelayanannya Untuk mencari Keuangan Untungan Dan popularitas Masih bisa Terjadi Tanda Mujijat Saya ingin Katakan Bahwa Mujijat yang terjadi Bukan dari Tuhan Melainkan dari Setan Karena Allah yang kudus Tidak mungkin Memakai orang Yang hidupnya Tidak beres Kawin cerai Selingkuh sana Selingkuh sini Kasar Mata duitan Setiap kali Kutbah Duit melulu Todong duit Sini sana Mengutuk-ngutuk Kalau tidak kasih Perpuluhan Dikutuklah Bangkrutlah Sakit Penyakitlah Lebih banyak Membicarakan Perpuluhan Daripada Memberitakan Firman Tuhan Memperkenalkan Yesus Krisus Tidak akan Mungkin Tuhan Pakai yang Demikian Kita lihat 2 Timotius 2 19 Tetapi Dasar yang Diletakkan Allah itu Teguh Dan Metranya Ialah Tuhan Mengenal Siapa Kepunyaannya Dan setiap Orang yang Menyebut Nama Tuhan Hendaklah Meninggalkan Kejahatan Perhatikan Tuhan Mengenal Siapa Kepunyaannya Artinya Tuhan Tahu Ini orang Layak Dipakai Atau Tidak Dan kalau Mau dipakai Engkau harus Menjauhi Kejahatan Artinya Punya Karakter Yang baik Baru dipakai Tuhan Mujijat Itu dari Tuhan Kalau pendeta Tidak punya Karakter Yang baik Suka Nipu Suka Bohong Buat Kejahatan Kejahatan Masih Terjadi Mujijat Itu Mujijat Bukan Dari Tuhan Mujijat Dari Setan Lalu Ayat 22 Jika Seorang Menyucikan Dirinya Dari Hal-hal Yang Jahat Ia Ia akan Menjadi Perabot Rumah Untuk Maksud Yang Mulia Ia dikuduskan Dipandang Layak Untuk Dipakai Tuhannya Dan Disediakan Untuk Setiap Pekerjaan Yang Mulia Perhatikan Kata Jika Seorang Menyucikan Dirinya Artinya Tidak Mungkin Kalau Orang Hidupnya Tidak Suci Tidak Kudus Masih Dipakai Tuhan Melakukan Tanda-tanda Mujijat Yang Dari Kenapa Iblis Disebut Ruh Najis Karena Memang Karakternya Najis Jika Seorang Pendeta Hidupnya Najis Masih Melakukan Tanda-tanda Mujijat Jelas Itu bukan Dari Tuhan Dari Setan Karena Setan Akan Menyertai Semakin Hidupmu Tidak Beres Setan Semakin Suka Semakin Tertarik Memakai Engkau Karena Memang Setan Itu Perusak Dia Akan Datangkan Apa Itu Pengajaran Pengajaran Keliru Disisipkan Kedalam Gereja Dan Pengajaran Pengajaran Sehingga Jemaat Hidup Bayangkan Jika Pendetanya Banyak Melakukan Tanda Mujijat Tapi Pendetanya Selingkuh Selingkuh Terus Bukankah Jemaat Akan Berkata Ternyata Selingkuh Apa Pendeta Saya Selingkuh Masih Dipakai Tuhan Bukankah Itu Mengerikan Bapak Ibu Yang Saya Kasih Di Dalam Tuhan Yesus Sebagai Umat Kristen Jangan Terlalu Polos Jangan Tulus Mempercayai Hamba Tuhan Apalagi Jika Hamba Tuhan Itu Banyak Melakukan Tanda Tanda Mujijat Padahal Orang Yang Mengaku Sebagai Hamba Tuhan Itu Hidupnya Tidak Beres Karakternya Buruk Suka Maki-maki Orang Di Atas Mimbar Mengutuk Ngukuk Mengutuk Dan Hidup Di Dalam Dosa Serta Motivasi Pelayan Kotbanya Perpuluhan Melulu Bapak Ibu Saya Ada Gereja Lokal Sudah Sepuluh Tahunan Saya Bangun Gereja Dari Tidak Ada Jemaat Sampai Sekitar Sudah Ada Ratusan Jemaat Belum Pernah Satu Kalipun Dalam Sepuluh Tahun Saya Kotbakan Tentang Persembahan Persepuluhan Saya Serahkan Ke Tuhan Yang Penting Saya Bangun Iman Jemaat Saya Kalau Imannya Bertumpu Tidak Usah Dikasih Persembahan Pun Dia Akan Tergerak Sendiri Dan Faktanya Gereja Kami Tidak Kekurangan Uang Masih Terhadap Eksis Saya Masih Aktif Dalam Pelayanan Percayalah Tuhan Bisa Berkerja Bapak Ibu Yang Saya Kasihi Jemaat Yang Polos Dan Tulus Hatinya Mereka Ini Yang Paling Mudah Ditipu Oleh Si Serigala Berbulu Dombak Lihat Perkataan Yang Keras Dari Rasul Paulus Roma 16 Ayat 17 Sampai 18 Tetapi Aku Menasihatkan Kamu Saudara Saudara Supaya Kamu Waspada Terhadap Mereka Yang Bertentangan Dengan Pengajaran Yang Telah Kamu Terima Artinya Pengajaran Itu Penting Bukan Menimbulkan Perpecahan Dan Godan Sebab Hindari Mereka Ayat 18 Sebab Orang Orang Demikian Tidak Melayani Krisus Tuhan Kita Tetapi Melayani Perut Mereka Sendiri Dan Dengan Kata-kata Mereka Yang Muluk-muluk Dan Bahasa Yang Manis Mereka Menipu Orang-orang Yang Tulus Hatinya Perhatikan Orang Yang Tulus Hatinya Orang Yang Tulus Biasa Itu Tidak Cerdik Makanya Tuhan Berkata Tulus Harus Disertai Dengan Kecerdikan Karena Kalau Engkau Tulus Engkau Hanya Akan Menjadi Merpati Yang Mudah Diterkam Oleh Kucing Tapi Kalau Engkau Selain Tulus Maka Engkau Juga Harus Cerdik Seperti Ular Artinya Jangan Trupolos Melihat Pendeta Banyak Lakukan Tanda Mujicat Lalu Anda Kagum Anda Berkata Luar Biasa Pendeta Itu Anda Pengikutnya Pikirkan Ular Lihat Ajarannya Benar Enggak Lihat Kehidupannya Karena Pohon Yang Baik Tidak Akan Menghasilkan Buah Yang Jelek Dan Pohon Yang Jelek Tidak Akan Menghasilkan Buah Yang Baik Tuhan Yesus Berkata Dari Buahnya Engkau Mengenal Buah Perkataan Buah Pelayanan Buah Kehidupan Semua Itu Benar Atau Tidak Kalau Tidak Inilah Yang Disebut Nabi Nabi Palsu Nah Untuk Mengetahui Lebih Jauh Topik Ini Kita Akan Lanjutkan Di Sesi Yang Ketiga Tuhan Yesus Memberkati Kita Tundukkan Kepala Kita Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Tuhan Sudah Dua Sesi Kami Kupas Cara Membedakan Tanda Mujijat Dari Tuhan Atau Dari Setan Semoga Apa Yang Sudah Mau Kupas Di Sesi Yang Kedua Ini Berbicara Tentang Manipulasi Penyesatan Iblis Melalui Nabi Nabi Palsu Rasu Rasu Palsu Guru Guru Palsu Pekerja Pekerja Palsu Semoga Apa Yang Sudah Disingkapkan Ini Dapat Ditangkap Oleh Umat Jemaat Mu Agar Mereka Menjadi Jemaat Yang Cerdik Namun Memiliki Ketulusan Jangan Hanya Tulus Namun Tidak Cerdik Akibatnya Mereka Dimanipulasi Mereka Ditipu Dan Mereka Terjebak Di Melalui Pelayan Pelayan Palsu Itu Hambumu Rindu Agar Kebenaran Ini Juga Diberitakan Merditeruskan Oleh Siapapun Yang Merasa Diberkati Supaya Menyadarkan Semakin Banyak Orang Oleh Kebenaran Ini Terima Kasih Tuhan Dan Pada Sesi Yang Datang Kembali Kami Ikan Mengupas Bagaimana Membedakan Mujijat Dari Tuhan Atau Dari Setan Engkau Terus Pimpin Kami Sehingga Tiga Sesi Topik Ini Bisa Diselesaikan Dengan Baik Hanya Di Dalam Nama Yesus Krisus Kami Tutup Doa Kami Amin Bapak Ibu Yang Saya Kasihi Kita Lanjutkan Minggu Depan Dengan Topik Yang Sama Bagaimana Cara Membedakan Tanda Mujijat Dari Tuhan Atau Dari Setan Dengan Urayan Kupasan Kepukupasan Yang Lebih Tajam Yang Lebih Seru Lagi 이� Ningguarda